Halo Sahabataklu di Manusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama gedong channel, channel yang membahas atau sharing-sharing tentang agronema perawatan maupun beberapa ya untuk koleksian. Nah ini kali ini mas promo sharing yaitu kapan atau saatnya mengganti media lumut ke media biasa. Nah tentunya untuk perawatan akar ya kalau di Masburu itu untuk media lumutnya. Di depan saya ini sudah ada agronema, nah ini koleksian ya. Ini media lumut perawatan akar setelah saya rawat ternyata udah nambah satu daun. Ini maeswara ya jenisnya. Yang merah ini mau mengganti ke media biasa. Jadi saatnya kira-kira berjalan akarnya, nah ini kan berjalan ini udah sakit akarnya. Saatnya kita mengganti ke media biasa. Sharing-sharing buat teman-teman ya dalam beragronema. Mungkin untuk koleksian itu tetap stabil ya untuk jenis harga. Bahkan ada yang lagi meroket untuk jenis poswed, Mas Bro nggak punya. Nah ini ya. Yuk kita bongkar ya. Tapi sebelumnya yang belum subscribe atau baru bergabung, jangan lupa dukungannya untuk subscribe. like, komen, share-nya biar channel ini semakin berkembang. Ini yang masih selalu stabil untuk jenis Widya. Ini Widya. Yuk kita coba ya reporting. Ya teman-teman di depan saya sudah ready agronema yang waktu itu sempat cutting untuk jenis Ria koleksian. Nah ini ya. Udah nambah satu daun ya. Di saya ini menandakan agar sudah berjalan. Dan saatnya kita mengganti ke media biasa. Nah ini yang satunya, Mas. Media, nah ini media saya pakai SS ya. Kolaborasi sama MediaJos ya. Saya tambahkan MediaJos, jangan media SS. Yang kedua ini Osmoco, jangan lupa Pasir Malang untuk bagian dasar ya. Untuk nyampur ke media supaya lebih nyaman ya. Nah ini ya, hanya nambahin doang ya. Sebenarnya media doang juga udah poros. Cuman biasanya saya tambahin ya. Yang praktis saja yang Pasir Malang ya tinggal ngaduk. Nah ini ya, kita mulai bongkar ya. Terus jadi kapan saatnya itu kita itu ngerasa bahwa akar sudah jalan. Nah itu kita saatnya bisa mengganti ya. Jadi waktunya mengganti itu waktu yang tepat. Menurut kita ya. Nah ini, soalnya kadang-kadang media lumut itu nggak stabil ya. Apalagi kalau musimnya hujan terus. Nah ini ya, ini udah menambah satu daun ya setelah waktu itu cutting. Nah kita saatnya membongkar. Dan kita siapkan pot. Saya masih pakai pot yang kecil ya. Dengan ukuran yang 10. Lupang standar. Nah ini. Sereng ini buat teman-teman. Untuk menyemangati ya. Nah ini beragulonima. Jadi agulonima itu ya. Lagi stabil. Nah ini saatnya. Kita pindah ya. Nah ini. Jadi jenis koleksian gini tuh ya. Memang untuk harga masih stabil terus. Ya. Jadinya. Bagus ya buat untuk dirawat. Kita coba ya. Itu ya medianya lumut. Ini kayaknya bawahnya pasir malang. Tuh. Kita bongkar aja. Nah ini ya. Ini pasir malang sama ini. Akarnya udah jalan ya. Perawatannya. Dengan menggunakan lumut ya. Untuk ini ya. Nah ini ya. Akar udah mulai jalan. Nah kita bongkar aja. Pelan-pelan ya. Nah gini. Akarnya udah nambah berapa nih itu ya. Nah ini ya udah lumayan banyak. Ya waktu itu dua akar. Kalau nggak salah itu dua akar. Dua akar atau tiga akar. Ini sekarang udah. Udah banyak. Apakah perlu dicuci? Kalau saya nggak ya. Asal akunimah sehat. Kita langsung aja ya. Jadi untuk mengurangin stres. Pada taneman. Saat repoting. Nggak perlu dicuci. Nanti tinggal diperendam ya. Biasanya saya rendam ya. Mending akunimahnya sehat. Perendam ada yang lama. Ada yang. Kalau udah sehat kita pindah. Pindah gitu aja. Seger kalau udah seger. Ini ya. Akarnya udah banyak ya. Ini sebenarnya dalam bawah bisa dibuang. Ini udah keterakar. Cuma biarin aja. Rontok sendiri. Nah ini ya. Akarnya udah banyak ya. Waktu itu cuma dua akar atau tiga akar. Kita bersihin aja begini pelan-pelan. Karena dia nempel ya. Lumutnya di slip-slipin waktu itu. Nah ini penambahan akar dah. Lumayan ya. Dengan perawatan akar. Dengan lumut itu hanya untuk perawatan. Kalau mas bro. Perawatan dari yang kotong. Dari yang. Nah ini. Ini saatnya kita langsung tanem ya. Satu-satu aja. Nah ini saatnya memisah. Nanti sharing. Ini kita tambahkan pasirnya di media tinggir ya. Buat nyampur paling bawah secukupnya. Kita aduk aja. Potnya ganti yang bagus. Nah ini potnya ganti yang bagus. Nah ini ya. Yang ada pasir malangnya. Sepertiga di bawah ya. Media campur pasir malang ya. Boleh pakai yang apa kek. Nah yang. Tapi yang praktis sih ini sih saya. Nah ini. Sudah kan. Segini. Sepertiga setengah lah. Kepala mumpir. Kita tambahkan pupuk sedikit. Nah ini pupuk asmocot. Sambil meda sedikit. Nah ini kita tinggal menanam ya. Tuh ya. Pasin dulu. Sekiranya pas tuh ya. Cukup ya. Sangat efisien. Nah tinggal mengisikan medianya. Medianya ini dua varian ya. SSA campur sama media sangrai. Tapi tetap paling suka ada humus apa. Dan bambunya sama. Saya tuh media itu kalau gak ada humus bambunya kayaknya kayak ada yang kurang. Nah ini humus bambunya kan banyak nih. Kalau medianya mas bro. Tambahkan dulu. Pupuk lagi. Sebelah atas. Gak atas atas banget. Nah masih nambahin sedikit lagi. Buat nutrisi. Supaya stabil ya. Untuk pertumbuhannya. Walaupun medianya udah. Maus. Nah ini ya. Kita gak penuh dulu. Ntar akan disiram. Dia akan turun. Nah gini. Ya. Jadinya. Gak selamanya menggunakan media lumut. Dirasa sudah cakep akarnya. Ada nambah daun. Ada pertumbuhan. Kita kebalikin ke media normal ya. Tujuannya ya. Supaya aman. Kadang-kadang kalau lumut. Itu akarnya udah terlalu full. Ini akan rusak ya. Ini ya. Contohnya seperti ini. Ntar tinggal disiram kocor. Terus perendaman. Kalau di Mas Bro. Mas Bro. Atau Nick B1. Nah ini selanjutnya. Ini ya. Koleksian. Impian ya Mas Bro. Akhirnya punya. Agronema Maesuara Merah ya. Ini sangat-sangat rare ya. Titani diindukkan. Nah ini. Kita coba cek dong. Kayaknya potnya masih pakai ini nih. Bungkar aja. Nah ini ya. Akarnya udah bagus nih. Ini sebenarnya udah dua media ya. Selumut juga nggak full. Nih. Teman kan udah jalan. Nah ini ya. Udah jalan ke bawah sebenarnya akarnya. Tuh ya. Kelihatan ya. Ini perawatan. Kita pungkar pelan-pelan. Nah ini ya. Contohnya. Sudah cakep. Nah ini. Ini saat yang tepat. Bila mana akar sudah jalan. Kita udah kelihatan ya. Dari daun. Dari segernya. Waktunya siap ke media biasa. Tuh ya. Cakep banget akarnya. Alhamdulillah. Nah ini ya. Nah ini ya. Dipersihin aja begini ya. Nah ini ya. Tuh ya. Sudah cukup ya. Untuk menopang. Pat daun ya. Nah ini ya. Nah ini ya. Contoh cuttingan. Ini belinya cuttingan. Untuk seles maes. Segini juga udah bunyi. Ya. Alhamdulillah. Bisa punya. Kita langsung lagi tanem. Ini menggunakan pot yang ini. Ini nggak apa-apa. Potnya masih seger. Ini dia. Agak campuran. Kemalang di bawah. Tambahkan pupuk ya. Sebelah bawah. Nah ini. Ini dia lagi. Kayaknya kurang tinggi. Nah ini tinggal nanem ya. Dipasihin ya. Akarnya supaya aman. Nyaman. Sekiranya cukup ya. Muat. Nah ini ya. Segini ya kira-kira. Akarnya ditatak sahabat ya. Karena akarnya kalau yang panjang. Ditatak. Biar dia. Nggak. Menumpuk. Terlalu rapet. Nah ini segini. Kita tinggal nambahin. Media. SS. Kolaborasi. Sama media. Sangre. Tambahkan lagi pupuk. Nah ini pupuknya. Ini ya siapa saja. Diisi agak penuh saja begini. Nggak apa-apa ya. Nanti dia akan turun ya. Itu media disiram. Dekan turun. Jadi yang penting intinya nggak taruh goyah ya. Untuk aglonya ya. Ini ya. Misalkan di tengah-tengah. Nah ini seperti ini. Ini tinggal siram kocor sampai jenuh. Habis itu teknik yang biasa. Dengan perendaman ya. 24 jam boleh. Sehari-dua hari pun aman. Yang penting aglonemanya sehat ya. Saya benar-benar akarnya jalan. Yuk kita lanjut ke penyiramannya. Ini penyiramannya dengan air sumur ya. Atau air apa. Yang penting air murni stabil ya. Nah ini. Air tanah ya bahasanya ya. Air tanah ke air sumur. Ini disiram benar-benar. Jadi untuk mengikat akar ke media. Jadi saat ini saat untuk mencari-cari jenis aglonema yang diinginkan. Karena harganya lagi mapan-mapannya. Nah suatu saat mungkin akan berubah untuk jenis harga. Biasanya gitu ya. Jenis aglon itu. Ya memang begitu ya. Namanya aglon koleksian. Nah ini naik turunnya harga. Justru menguntungkan. Bagi pengaglu-pengaglu yang. Nah ini minim-minim budget nih. Kayak mas bro ini kan. Minim budget nih. Sharing nih buat teman-teman. Tetep lah semangat ya. Itu beraglonema itu ya. Kita mengoleksi, menghobi, menghobi itu yang kita kalau lihat itu seneng ya aglonema. Yang kita belum bisa punya. Alhamdulillah gitu kan. Dengan stabilnya harga. Tapi tidak kemungkinan. Kalau untuk jenis koleksian ya udah begitu aja. Bunda-bunda cino. Nah ini ya. Nah ini saatnya. Saatnya direndam ya. Direndam ini masih ada airnya gak apa-apa. Nambah air kok soalnya. Itu saya tambah air karena itu masih ada rendaman sisa yang kemarin ya. Yang katingan tapi masih ada yang direndam. Gak masalah aman. Yang penting aglonemanya sehat. Nah ini ya. Contoh perendaman ini saya tambahin air. Mau saya tambahin lagi atau unik sama di satunya. Nah ini. Kurang lebih agak sepertiga di bawah ya. Dia akan naik ke atas kok. Ini gak harus peres gak masalah ya untuk perendaman itu. Yang penting setengah ke atas. Tapi jangan aglonema sakit direndam ya tambah busuk. Nah ini. Ini untuk menguatkan akar ya. Jadi akar itu akan cepat. Rangsang untuk kuat ya. Yang sudah dilakukan mas bro. Beberapa katingan ya. Ini ya. Sebentar kita langsung tambahin dulu. Untuk. Nah ini ya. Contohnya begitu perendaman. Masuk tambahin atonik. Iya teman-teman. Tadi contoh. Nah ini. Saat tepat atau kapan. Waktunya mengganti media perawatan. Yaitu media perawatan lumut. Atau perawatan akar. Ke media biasa. Ini mas bu sharing. Buat teman-teman. Tetap semangat. Dalam beraglonema. Yang penting kita tuh hobi. Kita akan suka ya. Seneng ya. Tiap hari ngeliat aglo itu. Perasaan itu happy gitu ya. Ini ya. Sekian video kali ini. Sampai video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.